Kampus Kompas TV Kampus Kompas TV Oke, halo selamat pagi teman-teman semua Wah gimana nih kabarnya lagi di rumah aja Halo, selamat datang di kelas online Santai Kampus Kompas TV Perkenalkan nama saya Sofina Rulwafa Dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Ilmu Komunikasi 2018 Dari Universitas 11 Maret, Surakarta Oke, halo Sofie Dan disini Sofie gak bakal sendirian bakalan ada aku Del Fangit Aku juga dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Komunikasi Angkatan 2019 Universitas 11 Maret Dan disini kita berdua nih bakal mandu acara Dan bakal mandu jalannya kelas online Santai pada pagi hari ini Iya, sebenernya Dan sebelum kita mulai acara ini kali ya Del ya Kayaknya enaknya kita kasih tau dulu nih Apa sih Kampus Kompas TV itu? Betul Dan untuk bulan ini nih Kampus Kompas TV bekerjasama dengan dua universitas Yaitu Universitas 11 Maret dan Universitas Islam Indonesia Jadi tungguin aja nih Kampus Kompas TV di bulan berikutnya ya Siapa tau Kampus Kompas TV bakalan berkunjung ke kampus kalian Iya, nungguin ya jangan sampai ketinggalan karena acaranya Kampus Kompas TV ini selalu seru Dan pastinya acara hari ini kita juga pengen ngajak teman-teman semua buat nyalain kameranya dulu Ayo cewek yang belum nyalain kamera nih Coba kita nyalain dulu biar kelihatan gitu loh muka-muka semangat yang pengen tau ilmu-lumu baru di kelas hari ini Betul banget, juga buat teman-teman nih mungkin bisa absen dulu di kolom chat Perkenalan mungkin dari nama terus underscore asal universitas atau asal daerah mungkin Biar kita tau nih penonton kita tuh dari mana aja Sof ya Iya bener, coba dong kenalan disini ada yang dari UNS juga gak nih? Coba cek sen dong mana nama-nama ini dari UNS, yang dari UI Oke ini ada Imron dari UI, terus ada Dewi juga dari UI, halo Dewi Oke Wah rame banget ya dan buat teman-teman nih di kelas online santai hari ini Kita bakal bareng-bareng nih belajar dua topik menarik yang pasti menarik banget deh Dan yang pertama itu kita bakal belajar tentang kiat-kiat menjadi news anchor yang handal Dan yang kedua tentang cara membuat konten yang menarik serta unik Mulai dari cara menemukan ide, eksekusi, sampai menjadi konten yang bisa dinikmati sama orang banyak gitu Sof Yes, bener banget karena itu sekarang tuh kayak lagi jaman gitu gak sih buat ngonten-ngonten gitu Dan dua topik ini tuh emang paling banyak diminatin sama semua orang, sama teman-teman terutama nih ya seumuran kita ya Del ya Dan Betul banget Bener, apalagi buat teman-teman yang jurusan yang komunikasi nih pasti paling tertarik banget deh pengen jadi news anchor dan juga content creator Pastinya dan kita disini belajar pastinya sama ahli, bukan ahli sih mungkin udah keren banget lah dari narasun kita yang udah mumpuni banget Yang pertama nih ada Mbak Friska, halo Mbak Friska Halo Mbak Friska Halo Sofie, halo Delva, apa kabar? Alhamdulillah baik Suaranya adem banget ya, maksudku Marah adem banget, keren banget tuh Emangnya kulkas adem Seadem hari ini ya Mbak Betul, buat teman-teman yang belum tau nih Mbak Friska ini merupakan news anchor di Kompas TV ya Mbak ya Iya betul sekali, iya dong, kali ini acaranya juga Kompas TV Jadi kalau misalkan teman-teman nyetel Kompas TV nih, kalau misalkan di Kompas Petang atau di Malam Hari tuh pasti sering ketemu Mbak Friska dong ya Iya, beneran nih sekarang nonton, Kompas Petang Iya Kalau ada Mbak Friska pasti nonton sih Ada, terima kasih Halo Mbak Friska, tapi disini Mbak Friska gak sendirian, kita juga kedatangan Kak Andi Widaya atau yang akurat kita panggil Kak Awe Halo Mas Halo 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 semuanya Gimana Mas, sehat Mas? Sehat, sehat, saya gak dibilang adem suaranya nih Aduh, waduh, waduh Udah bukan adem ini Mas, udah sejuk sampai ketelinya tuh Aduh, sejuk, sejuk Sejuk, sejuk Emang saya orang puncak kebetulan Orang puncak kebetulan Orang puncak Buat teman-teman yang belum tau nih Mas Awe ini Mungkin kita pernah denger ya Mas Awe itu merupakan stand-up komedian dan juga konten kreator di podcast seminggu Dan juga berisik Keren banget Mas Awe Sebelumnya saya mau minta doa dulu nih buat teman-teman semua Ini untuk Gracia Poli dan juga Mbak Apriani yang saya Amin Tiga nih, saat ketiba di Jepang saya sambil nonton Aduh Iya bener-bener Terambil ikutan kosan sambil doain ya Iya, bener-bener Wah, semoga menang ya Iya, iya Gracia Poli tuh udah lolos belum sih Mas? Belum, belum, ini lagi Oh, belum ya? Iya, masih tanding Oh, gitu ya Oke, oke Ini yang mau doain boleh banget ya Ketik doanya di kolom chat biar rame Betul banget banget Oke, dan itu dia narasumber kita Yang bakalan kita kupas-kuntas nanti Materi-materinya apa aja sih yang bakal dibawain sama mereka Iya Iya, dan sebelum kita mulai acara ini Ini ada info dulu buat teman-teman yang bakal nanya nih Di acara kali ini Boleh banget langsung aja tulis pertanyaannya di kolom chat Dengan format nama, strip jurusan, strip universitas, dan juga pertanyaannya Jadi nanti langsung aja tulis pertanyaan kamu Kayak yang ada format di kolom chat Dan pertanyaannya nanti bakal dijawab sama Kak Friska dan juga KW di akhir acara nanti Betul banget Oke, langsung aja nih Nggak usah Langsung aja kita masuk ke narasumber Kami persilakan Oke, silakan Kak Friska Terima kasih Sophie Terima kasih Delva Halo Kawan-kawan yang ikutan kosan Kelas online santai kompas TV Hai juga Mas Awe Dan semuanya Semoga kita sehat selalu Kalau sekarang pas pandemi gini sih Sehat kayaknya bukan doa basa-basi ya Oh halo, ada Rio Ini dari mana aja ya By the way Tadi udah banyak banget juga yang aksen nih ya Aku juga mahasiswa Pada zamannya Mahasiswi, Deng Terima kasih banyak Udah meluangkan waktu Di hari Selasa yang cerah ini Kita akan ngobrol banyak Soal how to be a news anchor Bentar ada slide-nya juga buat teman-teman Tapi yang jelas Aku mau kasih tau dulu di awal Bahwa di dunia jurnalistik ini Ada banyak banget profesi yang bisa kalian pilih Nah news anchor ini salah satunya Karena memang kebetulan sehari-hari juga aku Kerjaannya Kebetulan news anchor dan juga jurnalis di Kompas TV Kita akan bicara soal how to be news anchor Pertanyaan pertama nih yang sering kali ditanyain Kalau jadi news anchor itu harus jadi Harus lulusan fakultas ilmu komunikasi atau enggak? Jawabannya tentu saja tidak Karena kalau tadi lihat di short CV ya aku Aku tuh alumni fakultas hukum Universitas Pajajaran Tapi ya alhamdulillah sejak lulus 2012 sampai sekarang Di Kompas TV jadi news anchor, jurnalis Juga sehari-hari kebetulan jurnalis istana kepresidenan dari 2015 sampai sekarang Di Kompas Petang juga siarannya jam 4 sore Jadi sebenarnya sih apapun itu jurusannya Mau teknik, mau apapun Kalau kalian punya yang satu ini Silahkan kejar cita-citamu jadi jurnalis Yaitu next Ayo jadi jurnalis Yang pertama yang bawah ini nih Change your passion Kalian harus tanya dulu sama diri sendiri Passion kalian itu apa? Apa sih yang betul-betul ada di jiwa kalian itu? Cita-citanya kalian apa? Kalau aku pribadi dari dulu Itu waktu kecil banget Memang suka nonton Dunia Dalam Berita nih Udah pada lahir belum ya Kalian dulu di TVRI Aku nonton Dunia Dalam Berita sama kakekku Terus aku tuh mikir ah kayaknya Aku someday harus jadi jurnalis Bukan karena ada di layar aja teman-teman Tapi aku lihat tuh wah asik juga ya Tiap ada peristiwa baru Tiap ada kejadian baru Ada narasumber siapapun itu Kayaknya dia ada mulu nih Si jurnalis ini, si news anchor ini Nah dari situlah mula-mulanya Aku tuh punya cita-cita jadi jurnalis Jadi news anchor Nah tapi kan pada perjalanannya Aku juga mikir apa ya news anchor itu News presenter itu ngapain aja Nanti aku akan ceritain lebih dalam Tapi sebelumnya di chat Ada yang emang cita-cita jadi jurnalis kayak disini Ada yang udah kebayang gak sih Nanti lulus kuliah jadi jurnalis Boleh di kolom chat ya Kalau punya cita-cita jadi jurnalis Aku Ini ada salam mantul putri Aku Wina Teguh Wih banyak juga nih ya Ada dong kak Wah banyak Oke Terima kasih banyak nih Kalian ada di kelas yang tepat Karena kita satu frekuensi ternyata Nah Yang pertama tadi aku bilang Cari dulu passion kalian itu apa Nextnya Aku akan kasih tau nih Kita kan seringkali sekarang menggeneralisasi ya Secara umum aja gitu Siapapun yang ada di depan televisi Disebutnya news anchor gitu Atau news presenter Nah aku mau kasih tau dulu sebenernya Dasar-dasarnya Atau sekilas Apa sih bedanya Kita lihat nextnya Apa bedanya News presenter Atau orang yang membawakan berita ini Ada beberapa sebutannya Ada yang namanya news reader Ada yang namanya newscaster Ada yang namanya news anchor Apa bedanya Sambil teman-teman bantu juga ya Ke slide berikutnya News reader ini mereka yang membacakan berita Jadi baca aja gitu Jadi ada naskah dibuat oleh pimproduksi Terus dibaca oleh orang yang membawakan berita Atau news reader Atau pembaca berita Ada juga yang namanya newscaster Newscaster ini bahasa Indonesia penyiar berita Penyiar ini biasanya selain dia membacakan berita Itu juga terlibat dalam proses peniputan Atau dia juga jurnalis Atau dalam proses produksi Nah ada juga yang disebut dengan news anchor News anchor ini Kalau teman-teman bisa memaknai lebih dalam Jadi news anchor ini sudah pasti newscaster dan newsreader Kenapa? Biasanya news anchor ini Dia bisa terlibat aktif Tidak hanya tadi membawakan berita Terlibat dalam proses produksi Tapi juga dalam berdialog misalnya Dalam satu tayangan siaran langsung Itu ada proses dialog di sana dengan narasumber Itu tidak skriptif teman-teman Jadi misalnya pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5 Langsung dibacain kok gitu saja Tidak Karena itu ada proses elaborasi Ada proses menganalisis Nah biasanya news anchor ini sudah bisa Ditahap menganalisis berita Sudah bisa mengomentarin Suatu kejadian tertentu Baik itu politik, ekonomi, sosial, budaya Dan juga pertahanan keamanan ekonomi Semuanya Jadi intinya adalah news anchor ini Sebagai jangkarnya para penonton Jadi kalau dikatakan Apakah news anchor pasti caster juga dan reader? Iya Tapi news caster apakah news anchor? Belum tentu Tapi news caster sudah pasti news reader Apakah news reader ini sudah pasti news caster dan news anchor? Belum tentu Jadi sebenarnya yang dituju itu kan nantinya news anchor Tapi ya silahkan dipilih Teman-teman bisa memilih nantinya pada akhirnya di profesi yang mana Tapi kalau aku memang bercita-citanya sampai di tahap ini Anchor bisa membawakan berita Menganalisis berita Bisa terlibat aktif dalam proses dialog dengan siapapun itu Nah itulah yang aku ingin mendapatkan komplit Next Nah tadi Karena harus jadi jangkarnya penonton Harus juga bisa terlibat aktif Tahu proses di belakang layarnya Kalau kita bicara anchor ya Karena judulnya kan news anchor Tahu proses di belakang layar Bisa meliput dengan baik Tahu segala sesuatu di balik berita Karena gini loh Kalau misalnya kita membaca saja Puas di tahap membaca saja Itu bebas banget sih Teman-teman pasti bisa melakukan itu di tahap Misalnya TV kampus Atau bahkan punya channel sendiri Terus latihan Aku baca berita di TikTok kan banyak tuh ya sekarang Silahkan aja Itu latihan untuk membaca dulu setidaknya Tapi kalau di tahap itu aja Nanti seiring berkembangnya waktu Akan ada banyak lagi yang muda Akan ada lebih banyak lagi yang fresh gitu Nanti akan ada masaknya gitu Tapi kalau misalnya sudah di tahap bisa terlibat aktif Dalam proses produksi di belakang dan di depan layar Teman-teman update sama isu terkini Bisa menguasai isu dengan baik Pengalaman itu justru makin tua Makin penuh ilmunya Nah itulah kenapa Biasanya memang Harus tetap aktif sebagai jurnalis Makanya kalau di Kompas TV Aku cerita Untuk Yang membacakan Atau untuk presenter beritanya Itu semuanya Presenter dan anchornya Itu semuanya adalah jurnalis juga Jadi harus wartawan gitu Kecuali untuk Apa namanya Program yang non-berita ya Tapi kalau untuk berita Karena Agar soul-nya Agar jiwanya Itu dapat Sebagai wartawan Mulainya dari mana Aku kasih Cluenya dari sini Mulainya dari video ini Coba lihat Tadi ada dua atau tiga kali Sempat ditembakkan kembali Gas air mata Dan dapat saya ceritakan Bahwa memang Di sini Yang melemparkan sejumlah barang-barang Dari arah masa Kompas TV Independen Terpercaya Nah mulainya dari mana Dari lapangan Teman-teman Kenapa aku bilang Mulai dari lapangan Karena Tadi kan aku Sudah jelasin ya Bedanya apa Leader,caster, dan anchor Nah Untuk bisa belajar Menguasai Mental Sebenarnya kalau berhadapan Di kamera Saat kita tugas Sebagai news anchor Itu lebih banyaknya Ke mental sih Nah Dilatihnya di mana Di lapangan Di lapangan itu Kenapa Karena kita belajar Untuk bekerja sama Karena kita belajar Untuk bekerja Dalam deadline Di lapangan itu Ngapain aja Tidak hanya Jadi news reporter Ada kameramen Di sana Ada tim teknik Di sana Ada banyak orang Yang terlibat Kita Terlatih untuk apa Mewawancarai narasumber Langsung Pada Tepatnya langsung Atau Pada sumbernya Yang A1 Di lapangan Lalu yang kedua Adalah kita Terlatih juga Untuk Mencari Berita Langsung Di lapangan Misalnya gini Ada peristiwa Kebakaran Teman-teman Di sana Saat itu Saat teman-teman Melaporkan Pasti akan Mewobservasi Baik itu Pandangan mata Latihan Ngumpulin data Dengan komprehensif Teman-teman Cari kira-kira Saya harus Wawancara Siapa Narasumbernya Siapa Kira-kira Angle Beritanya Apa itu Latihannya Semuanya Di lapangan So Kalau untuk Bicara Soal anchor Mulainya Kalau saya sarankan Dari lapangan Dan ini harus Dilakukan Dari lapangan Di lapangan Ini juga Ada banyak Kesempatan Yang terbuka Misalnya Dari apa Bisa juga Belajar Kalau yang di sebelah Kanan Itu tugas Saat Jadi video Jurnalis Video Jurnalis Itu apa Jadi reporter Juga Jadi kameramen Juga Edit gambar Sendiri Juga Live report Juga Kadang-kadang Nah Ini biasanya Apa Misalnya Apa Di luas Portawan Kepresidenan Sering kali itu Seatnya Atau tempat Duduknya Itu terbatas Jadi Satu Televisi Itu hanya Menugaskan Satu aja Atau satu media Itu hanya Satu saja Nah kan sayang ya Kalau kita gak bisa Kamera Gak bisa Ngedit Dan lain-lain Kesempatannya Gak ada Karena biasanya Itu yang Yang bisa Semuanya Yang dikirim Nah itu dia Jadi Kenapa Dari lapangan Karena prosesnya Itu akan Sangat Seru banget Teman-teman Ya seru-seru Walaupun juga Memuji emosi Ya sering kali Tapi yaudah Itu bagian dari Pembelajaran Yang gak mungkin Tergantikan Dan Akan melatih Kematangan mental Teman-teman juga Nextnya Kita lihat Berikutnya Apalagi yang harus Dipunyai sebagai News anchor Membangun jaringan Jaringan ini apa sih Kita kan Ada masanya Memang harus Bukan ada masanya lagi Bahkan hampir setiap hari Harus cari Mewoncarai Narasumber-narasumber Yang beragam Atau Pada masanya Harus Meliput Hal-hal yang Eksklusif Eksklusif Ini apa sih Hanya kita yang punya Paling cepat Hanya kita yang punya Satu-satunya Ada masa seperti itu Nah Dengan menghadapi Berbagai tipe Narasumber Ada yang Narasumbernya Keliatannya galak Ada yang lebih Friendly Ada yang ngomongnya Cuma seuprit-seuprit Ada yang Ngomongnya Puanjang lebar Sehingga harus kita Pinter-pinter buat Motongnya Nah Yang penting Bangun jaringan ini Kenapa? Karena dengan kita Membangun jaringan Kita bisa Berlatih untuk Mengenali Karakter Masing-masing Narasumber Dengan membangun jaringan Kita punya Akses Untuk menuju Informasi Tercepat Informasi Terkredibel Informasi yang Paling pertama Bangun jaringan ini Tidak hanya Dengan tokohnya Saja Tapi bahkan Orang-orang Lingkungan Sekitarnya Kalau misalnya Bicara Pejabat Ada yang Namanya Staffnya Ada yang Namanya Orang-orang Bekerja Di balik layarnya Itu Berlatih Untuk membangun Jaringan itu Butuh waktu Karena ada Teknik apa? Teknik Lobby juga Di sana Jadi yang penting Adalah kita Punya jaringan Biar apa? Semakin matang Lagi kita Menguasai Karakter Narasumber Semakin matang Juga kita Menyampaikannya Di depan layar Next ya Nah Tapi Kalau bicara Soal Judulnya News Anchor Yang aku Sebenarnya Khawatirkan Dari awal Adalah Satu Orientasinya Hanya layar Yang kedua Adalah Yang penting Gue muncul Tampil di depan layar Nah ini Ini sering kali Sebenarnya Kalau ada senior Saya itu Mengingatkan Bahwa layar itu Racun Layar itu Racun Apa artinya? Jadi Kalau udah Di layar itu Wah Gue paling keren Gue paling kece Gue lah yang bisa Semuanya No 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 Kalau di televisi Itu ada yang namanya Work as a team Bekerja sama Dalam team Karena Misalnya Aku siaran nih Kalau pas petang Sebelumnya tuh Ada berita yang dikumpulkan Dari lapangan Itu diolah sama siapa? Teman-teman reporter Kameramen Ngambil di lapangan Ada tim teknik Di sana Terus dibawalah Ke kantor Di kantor Diolah oleh Produser Oleh tim produksi Habis itu Apakah langsung Jadi gak gambarnya Diedit dulu Ada tim editor Belum lagi Nanti Akan dilihat Kalau ada grafis Ada tim grafis Terus nanti Sebelum disiarkan Di control room Itu ada yang namanya Program director Sebelumnya lagi Nanti ada yang Ada yang Tulisan Tulisan itu Chargent Atau CG Itu ada juga CRO yang Bertugas untuk Mengendalikan itu Saat on air Berlangsung Jadi Kita tuh Bekerja dalam tim Yang sangat Amat besar Kalau Teman-teman Gak bisa kerja Dalam tim Atau Yang penting Gue aja Keren di depan layar Yang penting Gue aja Aman Gak akan Pernah terjadi Teman-teman awet Di layar Karena apa Yang paling penting Adalah work as a team Kita gak boleh egois Kita harus Sama-sama Di tujuan Yang Sama Ya ini apa Harus Paling cepat Harus paling akurat Dan itu semua bisa Dicapai dengan apa Work as a team Karena apa Banyak juga sih Teman-teman Yang pada akhirnya Mundur Atau gak betah Karena gak bisa Kerja sama dalam tim Ini melatih apa Juga attitude kita Untuk bekerja sama Dengan orang lain Next Nah Karena apa Anchor ini Kalau tadi aku di awal Jelasin Anchor itu Jangkar Jangkar antara Penonton Dengan Apa Kita Kita yang Membawakan berita Jangkar dengan Informasi yang Kita kumpulkan Sebelumnya Jadi Yang namanya Jangkar Dia itu harus Paling kokoh Dia itu harus Bisa Paling kuat Untuk apa Menyampaikan pesan Agar sampai ke Masyarakat Kalau Teman-teman belajar teori Komunikasi yang efektif Juga kan Pesan dari komunikator Sampai ke komunikannya Nah inilah yang dipraktikan Setiap hari Oleh Miss Anchor Sebagai jangkar tadi Nah Berikutnya Karena Kita adalah Jurnalis Jadi yang paling penting Adalah kita juga Tahu apa yang namanya Jurnalis Dan etika Jurnalistik Aku akan bahas Sekilas Next ya Kenapa ini penting Karena pada Sehari-harinya Pada praktiknya Teman-teman Nantinya bersiaran Teman-teman Melaporkan di lapangan Teman-teman Memproduksi berita Itu tidak bisa Dilepaskan Yang namanya Jurnalis Dan etika jurnalistik Apa sih Tiga poin pentingnya Aku saruti disini Melindungi kepentingan publik Itu udah Nggak bisa ditawarkan lagi Melindungi kepentingan siapa Publik Next ya Dan ada yang namanya Kode etik jurnalistik Tiap hari teman-teman Saat kerja Nggak mau buku saku Soal kode etik jurnalistik Tapi harus udah ada disini Dan harus udah ada disini Dimana Di Nurani Nah Apa yang namanya Kode etik jurnalistik Kita lihat Aku kasih contoh Pasal satu aja Ini yang paling basic Next ya War town Indonesia ini Bersikap apa Independent Menghasilkan berita Yang akurat Berimbang Dan tidak beritikat buruk Singkat aja Di kolom chat Apa bedanya Independent sama netral Ada yang bisa jawab Nggak di kolom chat Sambil aku tunggu ini ya Sambil aku presentasi Apa bedanya Independent sama netral Dan sebagai jurnalist Kita harus punya yang mana Independent atau netral Silahkan sambil berjalan Sambil teman-teman nikit Sambil teman-teman Tulis di kolom chat ya Nah Independent Beritanya harus apa Akurat Berimbang Tidak berpihak kemanapun Dan tidak beritikat buruk Nah Kenapa ini penting Karena dalam kita menyampaikan sesuatu Nggak boleh nih Misalnya aku nggak suka sama si A Aku nggak suka sama si B Yaudah aku beritanya jelek-jelekin si A aja Nggak boleh Itu namanya itikat buruk Dan niat buruk sejak awal Yang namanya adil itu Nggak cuma dalam perbuatan Tapi adil sejak dalam pikiran Itu yang agak susah Tadi udah ada yang jawab Nih aku coba bacain ya Yang udah masuk di kolom chat Jurnalis ini harus Netral Ada yang bilang Independent nih Aku baca ya Dari Piasa Netral Tidak berpihak kemanapun Farhan netral Nggak berpihak Salma yang independent TV sebagai jurnalist harus netral Teguh independent Maribet netral Salam netral Hendra Independent Dan yang lainnya juga Ada yang independent Ada yang netral Nah jawabannya Thank you banget Buat responsnya teman-teman semua Aku sudah baca satu-satu Yang Lebih tepat adalah Apa coba Yang lebih tepat adalah Independent Kenapa independent Karena Yang namanya netral betul Nggak ke kanan Nggak ke kiri Tapi yang namanya jurnalis Salah independent Ia punya sikap Sama-sama Nggak ke kanan Nggak ke kiri Tapi kemana Ke kepentingan publik Jadi jawabannya adalah Jurnalis harus independent Untuk memihak Kepentingan siapa Kepentingan publik Artinya kita punya sikap Kalau netral kan Nggak punya sikap Sama sekali Yaudah Dibawa A Ya A Dibawa ke B Ke B A tuh bahkan Nggak peduli sama sekali Kalau jurnalis harus independent Dan memihak Kepentingan publik Clear ya Oke Kita lanjut lagi Berikutnya Nah Dan bicara soal televisi Kalau news anchor ini kan televisi Beritanya audio visual Disiarkannya di frekuensinya publik Makanya tanggung jawabnya pun berat Tanggung jawabnya ke siapa Ke publik Teman-teman Publik itu siapa penonton Kalian semua yang nonton Saya saat ini penonton Juga masuknya publik Jadi Karena ini frekuensi publik Tanggung jawabnya kepada publik Tadi berbekalnya apa Kode etik jurnalistik Dan juga undang-undang penyiar Undang-undang pers Nggak terlepas Pokoknya saat Kita Memproduksi berita Dan menghadirkan karya jurnalistik Di layar televisi Jadi Karena frekuensi publik Tanggung jawabnya juga Kepada publik Next Nah ada juga undang-undang penyiaran Komunikasi masa Ini itu penggiatan komunikasi masa Fungsinya apa Media informasi Terus juga pendidikan Hiburan yang sehat Kontrol Dan perekat sosial Ini tugasnya berat sekarang Apalagi Perekat sosial Karena kita tahu ya Setiap ada isu Dikit gitu Soal COVID Aku nggak percaya COVID Itu konspirasi Oh aku percaya banget COVID Jadi Sebagai media Kita harus menghadirkan Informasi Apa yang independen Cari nih Berdasarkan ahlinya Data Validnya seperti apa Biar masyarakat yang memilih Tidak memaksakan Tapi kita kasih Apa ya Kita kasih Acuan-acuan Yang valid Itu yang penting Karena apa Kita harus jadi kontrol Dan perekat sosial Berikutnya kita lihat Nextnya lagi Dan yang paling penting Ini juga kita harus Memberikan Sarana sebagai Communication of hope Memberikan Komunikasi Yang menumbuhkan harapan Karena kalau kita lihat ya Kebalikannya Hope ini apa sih Hoax Selain hoax itu apa sih Ada banyak banget Misinformasi Di media sosial Yang amat Sangat Rentan Untuk disalah Artikan Dan ini yang bikin Berantem Gak cuma Antar orang yang gak Kenal Antar tetangga Tapi bahkan Antar keluarga Antar teman segang Juga bisa berantem Jadi makanya kita Punya Fungsi sebagai Media Yang memberikan apa Communication of hope Itu juga ada di diri Siapa news anchor-nya Yang membawakan Beritanya Yang membawakan Berita dengan Analisis di dalamnya Berikutnya Nah Sekarang itu ada banyak Salurannya Televisi Kompas TV Juga beradaptasi Dengan ini Kita gak hanya Free to air Dan yang nanti juga akan Beralih ke digital Tapi juga Memanfaatkan Kanal media sosial Salurannya ini Ada banyak banget Jadi kenapa Aku mention ini Karena banyak Banget netizen Sekarang yang Menonton televisi Teman-teman Bisa mulai berlatih Di sini Latih deh Bikin konten Nanti akan Dijelaskan Lebih jauh lagi Pasti sama Awe Di Youtube Di berbagai platform Media sosial Di TikTok Bahkan ini sekarang Sarana orang cari berita Kalau dulu Nyari berita dimana Hanya di koran aja Sekarang korannya Di digital misalnya Koran berbentuk digital Selain itu apalagi Di Youtube Atau dimana Di TikTok Orang carinya Berbagai karakter Di sini Kalau Youtube Mungkin bisa lihat Video yang lebih panjang Tapi kalau TikTok Itu hanya Sepintas lalu Nah ini juga yang rawan Teman-teman harus Ati-ati Nah Dengan beragam media Sosial Beragam portal Media sosial Kita lihat Velasinya Sama Kediatan kita Sehari-hari Sebagai jurnalis Televisi Next ya Jurnalisme digital Dan televisi Sekarang sudah Jadi dua sisi Mata uang Yang gak bisa dipisahin Misalnya penonton itu Tidak hanya penonton Televisi Tapi juga netizen Televisi ini Ada siapa Di dalamnya Jurnalis dan media Yang harus beradaptasi Jurnalis ini Yang aku tadi jelaskan Ada banyak Yang bertugas di dalamnya Salah satunya Dalam news anchor Di sana Kita harus aware Sama hal ini Kita harus bisa beradaptasi Dan bisa memilih Dengan apa fondasinya Yang aku udah kasih tadi Di awal Kode etik Jurnalistik Undang-undang Pers Undang-undang Penyiaran Itu sudah Satu kesatuan Yang gak bisa dipisahkan Lagi Apapun Nanti Perubahan zaman Tapi itu yang Jadi pegangan Terutama soal independensi Tadi untuk kepentingan publik Nextnya apa Kalau kita udah punya bekal Tadi kita bisa melawan hoax Jadi saat kita nantinya Membawakan berita Menganalisis berita Kita bisa melawan hoax Dengan lebih firm lagi Dengan lebih yakin lagi Karena kita tahu Mana memilah yang baik Mana yang enggak Mana yang hoax Mana yang enggak Mana yang bisa kita lawan Dengan data mana yang enggak Nextnya Lanjut lagi Tekniknya gimana sih Saat kita menyampaikan berita 5W1H Teman-teman Di ilmu komunikasi Terutama teman-teman Yang ilmu komunikasi Pasti udah diajarin kan Di bangku kuliah What, where, when, why, who, how Ini 5W1H Mulai latihan saat Reportase di lapangan Atau bisa teman-teman Adaptasikan saat Bikin instastory Saat aku mau melaporkan Soal staycation Di masa pandemi Yang gak boleh Ya udah aku staycationnya Di rumah aja Nah teman-teman bikin deh Kontennya apa 5W1H tadi Nah itu berlatih Untuk apa Untuk nantinya diterapkan Saat jadi reporter Di televisi Saat juga menyampaikan Berita di televisi Ya jadi 5W1H ini Jadi konten Yang harus ada Saat kalian Menyampaikan berita Berikutnya Dan harus tahu dulu Apa itu berita Berita itu apa Yang faktual Faktual itu berdasarkan fakta Jadi bukan karangan Jadi bukan hoax Tapi memang ada Barangnya gitu Fakta Kejadian gitu Lalu aktual Aktual ini apa sih Terbaru Yang Current issue Biasanya Yang aktual Itulah yang orang cari Apakah bisa Disajikan misalnya Berita-berita yang Beberapa minggu yang lalu Kalau masih Ralfan Kenapa enggak Misalnya Soal vaksinasi COVID-19 Kan yang pertama kalinya Udah beberapa bulan lalu Tapi sampai sekarang Masih running Kita bikin nih Apa bagaimana Perjalanannya Dan disampaikan Dengan analisis Yang lebih mendalam Dan apa Yang ketiga Penting Kalau misalnya Si Skakol Nge-review Makanan 16 juta Ya boleh-boleh aja Di TikToknya Tapi apakah Harus masuk Kompas TV Apa faidahnya Buat publik kan Enggak ada Kalau di televisi Jadi yaudah Itulah yang teman-teman Harus pilih Jadi ada yang Sah-sah saja Memang itu bebas Konten bebas Ada yang merupakan Berita Yang berita itu apa Yang berkenaan dengan Kepentingan publik Itu aja kunci utamanya Next Kita lihat lagi Lalu apa yang harus Teman-teman punya Yang pertama adalah Percaya diri Percaya diri itu apa sih Ya dari dalam diri kalian Seringkali apa sih Kalau presentasi Udah punya kontennya Tapi teman-teman Gak pede Pada akhirnya yaudah Jadi zonk gitu Nah Percaya diri ini Jadi modal Untuk apa tadi Membangun relasi Ketemu sama narasumber Untuk kita mencari data Melakukan kegiatan Jurnalistik Ini yang jadi Poin pertama Yang kedua Nextnya adalah Fearless Ya gak boleh Tampak sama apa-apa Misalnya ada Masanya teman-teman Harus meliput Kegiatan yang Adem-adem aja Di hotel Pertemuan Meeting Sesuatu Ada juga Masanya teman-teman Tiba-tiba harus digeser Ke tempat Penggerbakan teroris Ada lagi Tempat bencana Dan berbagai hal lainnya Di kerusuhan Nah Harus Gak punya rasa takut Artinya gitu Tetap waspada ya Tetap waspada Jiwa kalian Itu tetap penting Tapi yang jelas adalah Gak usah milih-milih tugas Karena sampai sekarang Yang deg-degan Biasanya orang Daku sih deg-degan Atau suamiku juga Untungnya suamiku juga sama-sama Dikembasi diriku Jadi Sama-sama wartawan Tapi Pastilah Takut itu ada Karena tugasnya jurnalisme Bisa dimana aja Tapi yang pertama Harus percaya diri Dan fearless Berikutnya apa Harus kreatif Karena sering Perkembangan zaman Jadi teman-teman juga Harus menyesuaikan Menyampaikannya Kreatif Biar apa Biar menarik Biar Berita yang teman-teman Sajikan itu berbeda Sama yang lainnya Nextnya Jangan lupa Prinsip dasar komunikasi Eye to eye contact Conteknya itu Jangan hilang Karena apa Kita ngobrol sama siapa sih Televisi Sekarang misalnya online Aku sama teman-teman Gak ketemu langsung Beda sama kampus Kompas TV Sebelumnya Roadshow Ketemu muka langsung Lebih enak Ngobrolnya Sekarang eye to eye contact Kemana Ke kamera Kayak ngomong sendirian Tapi ya inilah yang harus dilatih Karena apa Nanti juga teman-teman Kalau di studio Ngomongnya sama kamera Seringkali lebih deg-degan Daripada ngomong sama orang langsung Tapi itu semua butuh waktu Dan ini jadi prinsip dasar komunikasi Karena tujuannya apa Kita menyampaikan kepada publik Publik itu ada di mana Matanya di kamera Berikutnya Yang harus diperhatikan Ini sekilas aja Artikulasinya A, E, I, O, U Harus jelas Temponya enggak Terlalu cepat Enggak terlalu lambat Intonasinya juga Butuh banget Saat kita menyampaikan berita Penekanan di mana Misalnya Presiden Joko Widodo Menggelar rapat terbatas Mengenai penanganan Pandemi COVID-19 Dengan penerapan kebijakan PPKM level 4 Yang digelar Di Istana Kepresidenan Jakarta Secara virtual Nah disitu Belajar teman-teman Intonasinya Jangan Presiden Joko Widodo Menggelar rapat terbatas Di Istana Kepresidenan Jakarta Mengenai PPKM level 4 Ini orang ngomong apa sih Udah cepat-cepat Enggak jelas gitu Nah intonasi ini Butuh-butuh apa Penekanan Mana-mana aja Poin yang penting Nextnya Kita lihat Pemenggalan katanya Juga tadi Pemenggalan kata Untuk tahu nih Pesan yang mau disampaikan Apa aja Presiden Joko Widodo Menggelar rapat terbatas Di Istana Kepresidenan Jakarta Terkait PPKM level 4 Lalu apa Power Power ini Kekuatan suara Bukan berarti Presiden Joko Widodo Menggelar rapat terbatas No Kamu kan punya microphone Sekriak-kriak cinta Jadi pakai apa Power itu kekuatan suara Biar apa Biar kalian juga Lebih Credible suaranya Bisa lebih firm Lagi suaranya Power ini juga Akan menunjukkan Antusiasme Teman-teman Di layar Berikutnya apa Volume suara Tadi sesuaikan Kalau ada microphone Ya sesuaikan Tidak usah Teriak-teriak juga Tapi dengan power Suara yang kuat Nah saya Suaranya campra Yang bisa Bisa dilatih Aku ngomong Biasa aja Kayak gini Bisa aja suaranya Tapi saat aku Membawakan Kompas Petang Apakah mau pakai Suara ini Halo teman-teman Selamat datang Di Kompas Petang Di Kompas Ini independen Terpercaya Ini ngomong apa sih Dipindahin langsung channelnya Tapi saat kita Di layar Selamat Sorry saudara Anda menyaksikan Kompas Petang Di Kompas TV Independen Terpercaya Bersama saya Friska Clarissa Itu ada apa Powernya Volume suaranya Untuk menunjukkan Apa tadi Agar film di layar Agar orang percaya Sama apa yang Teman-teman sampaikan Berikutnya Apalagi gestur Gestur ini penting banget Pembawaan diri Teman-teman Ini akan menunjukkan Teman-teman Pedia atau enggak Kalau aku di layar Selamat Petang saudara Anda menyaksikan Kompas TV Independen Terpercaya Saya Friska Clarissa Ini ngapain sih orang Malu-malu begitu Tapi saat kita Gesturnya yakin Itu juga akan Menambah apa Kepercayaan diri Teman-teman Dalam menyampaikan Konten Di layar Lalu Nantinya teman-teman Juga akan belajar Untuk jadi News anchor Seperti yang aku Bilang tadi Kita berlatih dulu Untuk melaporkan Peristiwa Lalu berikutnya Kita Menganalisis Kisah Lalu juga Atau membawakan Kisah kira-kira Apa yang menarik Dan juga Menganalisis Menganalisis Suatu isu Jadi itulah yang Penting Yang harus teman-teman Kuasai Gitu Dan news value-nya Juga Benar Ada yang Chat ke aku News value-nya Juga penting Benar News value-nya Juga sangat penting Kita harus tahu Mana yang jadi Nilai Suatu berita Agar bisa Disampaikan ke publik Sesuai dengan Kepentingan publik Tadi Nah berikutnya Sudah selesai Itu tadi Dari aku Tapi pesannya Adalah begini Jadi news anchor Itu bukan Masalah Instant Jadi Jangan pernah Mau Dalam pikiran Teman-teman Yang penting Ada di layar Nampil di layar Siaran Selesai Enggak Itu semua Butuh proses Butuh proses Untuk apa Memperkaya ilmu Teman-teman Memperkaya diri Teman-teman Biar publik Juga bisa percaya Dan bisa Dan jurnalis ini Bisa menjalankan Tugasnya Dengan paripurna Paripurna apa Secara penyampaian Berita Secara konten Berita Secara nilai Berita Biar apa yang Teman-teman Sampaikan Bisa mendatangkan Kemanfaatan Sebesar-besarnya Buat kepentingan Publik Karena itulah Maruah jurnalistik Teman-teman Itulah maruah Yang harus Diperoles Seorang jurnalis Harus bisa Memberikan Kemanfaatan Sebesar-besarnya Untuk kepentingan Siapa Untuk kepentingan Publik Makanya balik lagi Ketadi Kita itu bukan Netral Tapi independent Karena pada dasarnya Adalah Untuk kepentingan Publik Buat teman-teman Yang punya cita-cita Jadi news anchor Semoga tadi Sekilas aja Bisa Menambah Semangat teman-teman Untuk menggapai Cita-cita Nanti kita ketemu lagi Di kelas-kelas lainnya Dan aku tunggu Di sesi tanya jawab Kalau ada yang mau Tanya lebih detail lagi Itu dari aku Saya kembalikan lagi Ke Sofie Silahkan Oke Terima kasih Kak Friska Gila-gila Keren banget Ya sih Hari ini Parah Parah materinya Itu bener-bener Kayak Oh Ternyata baru tahu nih Kalau misalnya Ada ilmu baru Yang Kalau misalnya Kan kita juga kan Pernah jadi penyiar Gitu ya Ya Terus juga kan Beberapa kan Ada konten-konten Yang Bawaannya itu Harus kayak berita Terus kayak baru tahu Oh ternyata Cara ngelatihnya tuh Harus dari lapangan dulu Pertama kali Gitu ya Bener banget Aku baru tahu itu sih Terus juga Ternyata kita Kalau misalkan Mau jadi jurnalis Itu tuh Nggak instan Kita tuh yang paling penting Harus percaya diri Fearless Kreatif Dan juga harus Eye-to-eye kontak Kalau kata Mbak Fika tadi Wah Keren banget sih Sof Keren banget Jadi mungkin ini Teman-teman Yang lagi nonton ya Yang udah stand by tadi Dicatat Jangan lupa Apa yang pentingnya Kalau bisa Dijadikan sticky note Nggak sih Ditempel nih Di kamar-kamarnya Biar nggak lupa Gitu Bener banget Dan Gimana Sof Oke Gimana nih Ya Kalau menurutnya gini ya Kadang-kadang ya Oke Dan Buat teman-teman Yang mau nanya Kali ini Boleh banget Langsung aja Tulis pertanyaan kamu Di kolom chat Sesuai performat Yang tadi udah disebutkan Yaitu nama Strip jurusan Strip universitas Juga pertanyaannya Karena nanti bakal Dijawab di sesi terakhir Setelah Materi dari KAW Oke Jadi buat teman-teman Pertanyaannya nanti Bakal dipilih Dan bakal dijawab Di sesi terakhir Untuk setelah ini Kita bakal mendengarkan Materi terlebih dahulu Dari KAW Buat KAW Waktu dan layar Dipersilahkan Ya halo semuanya Apa kabar Sehat-sehat ya Semuanya ya Ini Kebanyakan Anak UI Sama anak UNS ya Betul Apa betul UI itu Kalau gak salah Jogja ya Bener gak Ya Saya Kangen sekali Dengan Satek latak Dan juga Ayam geprek Sebelumnya Terima kasih Buat doanya Teman-teman Tadi Gracia Polly Menang ya Tiga set Terima kasih Dan sekarang Kevin Sanjaya Lagi bertanding Ya itu saja Sekilas info Dari saya ya Jadi Hari ini Gue akan sharing Tentang Content Creator ya Spesifikasinya Nanti adalah Podcast Minion sekarang Lagi main Kak Ya bener-bener Nah ini dia ya Proses kreatif Di balik Podcast Nah sebelumnya Mungkin Perkenalan dulu ya Buat mungkin Banyak yang Belum kenal juga Boleh Silahkan selanjutnya Ya Gue Awe Jadi nama gue Awe Nama gue Nama saya gue tuh Andi Wijaya Tapi Dipanggilnya Awe Dari kecil Dan Sekarang nih Sudah menjadi Stand-up komedian Sejak tahun 2011 Jadi mulai Bulan November 2011 Jadi sekarang Itu udah 10 tahun Jadi stand-up komedian Dan dari Stand-up komedian ini Kemudian Yang tadinya tuh Beneran cuman Iseng-iseng gitu ya Kalau banyak yang nanya Kayak Kenapa sih Kok bisa jadi stand-up komedian Itu beneran iseng-iseng aja Karena Dari Zaman sekolah tuh Dari SD SMP SMA tuh Memang kerjanya Senangnya bercanda gitu Senang bercanda Terus waktu jaman SMP Atau SMA itu Sebenernya pengen banget Bikin grup lawak Waktu itu Karena waktu itu kan Masih grup-grup gitu ya Grup lawak Cuman Kendalanya adalah Temen-temennya Gak ada yang mau gitu Diajakin jadi grup lawak Itu gak ada yang mau Nah akhirnya Ketahan gitu aja Udah gak jadi apa-apa tuh Sampai 2011 Si Wave stand-up komedi Di Indonesia masuk Akhirnya nyobain Wah ini sendiri gue bisa nih Gitu Dan akhirnya Awalnya cuman seneng aja Beneran seneng Naik ke panggung Dan apa ya Wah nagih nih Kayaknya seru nih gitu Akhirnya Keterusan-keterusan Dan lama-lama jadi kerjaan gitu Padahal waktu itu Udah sempet Udah dua kerja Jadi Pegawai ya Cuman akhirnya Keluar deh Kayaknya lebih seneng disini gitu Karena happy-nya itu gitu Dan gara-gara stand-up Jadinya Gue jadi banyak kesempatan Terbuka dari situ Dimulai dari Diajak main film Di beberapa film Terus akhirnya Diajak Nulis skrip Film Salah satunya adalah WarCop DK Reborn Part 1 dan part 2 Itu Gue nulis bersama temen gue Benedion Dan Jadi banyak Kesempatan-kesempatan Yang dateng gara-gara itu Yang mana Tadinya Sebenernya Beneran iseng-iseng aja Beneran seneng-seneng aja Cuman mungkin Karena gue happy disitu Gue seneng melakukannya Jadi lebih tulus gitu ya Jadi akhirnya Jadi sesuatu gitu Sampai akhirnya Gue ngerasa Gue butuh Butuh tempat untuk Punya sesuatu yang Lebih personal Selain stand-up ya Stand-up juga Tapi kayaknya Bikin apa ya Yang personal gitu Akhirnya jatuh lah Kepada Si podcast Gitu Selanjutnya Boleh selanjutnya Wah nih Masa tidur Oh enggak Kali ketiduran Kenapa podcast Nah gini Kenapa podcast Yang pertama Begini Jadi waktu itu Gue ngerasa Sebagai stand-up comedian Acaranya tuh terbatas ya Maksudnya Acara di TV juga terbatas Orang mungkin Enggak bisa selalu nonton Stand-up gue gitu Dan Di stand-up Ya gue menunjukkan Sebuah materi Tapi Gue kurang bisa Mencurahkan Ada beberapa Pemikiran-pemikiran Atau yang pengen gue omongin Itu enggak tercurahkan gitu Akhirnya gue butuh kayak Media gue bikin apa ya Supaya orang bisa Keep in touch Bisa ngeliat nih Si Awe tuh lagi Apa Lagi Bikin apa Aku lagi Seneng sama apa Kayak gitu-gitu Sempat kepikiran Untuk bikin Media di Youtube Cuma Permasalahannya adalah Yang pertama Gue enggak rasa Gue enggak enak dilihat Gue enggak Gue enggak keren Gue enggak ganteng Jadi Kayaknya orang Kayaknya enggak menarik Mendingan liat Rapi Ahmad Jadi Sama yang paling Sebenarnya yang paling Pair adalah Ya ininya lebih ribet aja ya Kayak musipai kamera Atau segala macem Terus ada proses editingnya Juga lebih ribet gitu Jadi waktu itu Sempat beberapa kali bikin Tapi akhirnya Terkendala waktu juga Karena Ngeditnya ternyata Lumayan butuh waktu gitu Sampai akhirnya Ketemulah si podcast Ketemu si podcast Sebenarnya Udah denger dari temen Sejak lama temen ada yang bikin Adrian Okolby namanya Dia udah bikin dari Sekitar 2016 2016 Itu udah bikin podcast Terus sempat denger Tapi waktu itu Melihat Oh kayaknya Masih ribet juga nih Mesti di Apa Studio lengkap Apa segala macem gitu Sampai akhirnya Oh ternyata Ada Ada cara yang lebih simple gitu Untuk bikin podcast Dan akhirnya Itu yang gue jalanin sekarang gitu Dan kenapa gue sekarang Memilih sharing tentang podcast Karena kayaknya tentang stand up Udah diambil sama temen-temen gue ya Ada Abdur Kemarin ambil juga Terus Gilbas Kalau gak salah juga tuh Jadi Remi Waktu itu juga tentang stand up Jadi gue akan Sharing sedikit tentang podcast Selanjutnya Maaf ini pertanyaannya Kenapa Bang Awe Lo pican sama kita Ternyata berantem gak Tolong ini pertanyaannya Yang berhubungan sama podcast ya Jangan itu pertanyaan apa itu Aduh ampun Maaf ya temen-temen ya Ini emang suka ada Orang-orang aneh nih Ya jadi Ini adalah podcast gue Podcast gue ada tiga Ada podcast Minggu Ada podcast Berizik Dan ada podcast Comika Tanpa Mengurangi rasa hormat Podcast Comika Nanti tidak akan gue omongin Karena podcast Comika ini adalah Podcast manajemen Jadi gue punya manajemen Gue satu manajemen Sama Panji Sama Abdur Sama David Nurbianto Sama Arief Brata Dan kita punya Podcast barengan lah Ibaratnya seperti itu Jadi Ini mah Gue tinggal ngisi-ngisi aja Hasilannya ada yang mikirin Ada yang mikirin kayak Mau tema apa Atau segala macem gitu Nah yang podcast gue personal itu Ada dua Ada podcast Berizik Dan ada podcast Minggu Podcast Minggu ini Gue berdua Sama temen gue Dua-duanya berdua ya Dua-duanya berdua Podcast Minggu ini Gue berdua Sama temen gue dari SD Temen gue dari Beneran temen SD Dari kecil Yang sampai temenan Sampai sekarang Lalu podcast Berizik Ini sama Oh yang podcast Minggu Sama Pican namanya Podcast Berizik ini Sama Randika Jamil Ini temen Sama stand-up comedian Gitu Kita Next Kita bahas Nah podcast Minggu ya Podcast Minggu itu Apa sih Ya obrolan ringan Dari dua sahabat Sejak SD Yang membahas kejadian-kejadian Seminggu kebelakang Sangat inspiratif Ini Yang mengakui sangat inspiratif Gue sendiri Padahal sih kayaknya enggak ya Ini tayangnya di Spotify Tiap hari Senin Senin Subuh Jam 2 pagi Ini beneran Jam 2 pagi tayangnya Dan sekarang tergabung di Podcast Mas Asia Network Gitu Nah si podcast Minggu ini Gue bikin itu Beneran karena yang tadi Concern gue yang tadi gitu Gue kayaknya butuh dari tempat Dimana gue bisa ngomong apa aja Gue bisa cerita apa aja Gue bisa membahas apapun Dan gue pengen ngebahas Dari podcast Dan biasanya kan Orang bikin podcast tuh kayak Tentang apa Temanya apa Gitu Karena gue Gimana ya caranya Untuk bikin podcast yang Ya udah Gue bisa ngomong apa aja Gitu Akhirnya Tercetuslah podcast Minggu ini Dimana gue Akan ngomongin Seminggu kebelakang Gue ada apa Gitu Jadi misalkan Seminggu Seminggu ini Gue ngeliat berita Ada berita yang menurut gue Pengen gue bahas Lo tau gak Misalnya kayak waktu itu Di episode awal Gue pernah ngomongin Jadi ini ada berita Katanya Bekasi Mau dimasukin Jadi ibu kota Bagian dari ibu kota Jakarta Kayak gitu Kita bahas disitu Apapun lah Beneran apapun Yang gue liat Yang gue rasain Yang pengen gue bahas Seminggu kebelakang Gue tuangin di podcast Minggu ini Dan karena Memang gue basic Stand up comedian Dan kebetulan Memang temen gue Si Pichani juga Seneng banget Bercanda Jadi memang Garisnya komedi Karena Semua sih Semua yang gue lakukan Dalam berkarya Itu Garisnya memang komedi sih Karena gue ngerasa Gue gak gitu Paham yang lainnya Bahkan kalau Walaupun gue udah jadi script writer Gue selalu bilang Gue gak gitu Gue tidak mengerti Tidak bisa Maksudnya menjabarkan Script writer itu seperti apa Jadi gue bukan Mengerti script writer Tapi gue mengerti Tentang komedi Makanya kalau ada tawaran Nulis film Drama gitu Gue biasanya menolak Karena Gue gak riset di komedi Jadi semua Yang gue keluar Biasanya berbaunya komedi Jadi itu Jadi ini ngebahas Tentang kejadian Seminggu kebelakang Dengan Komedi pastinya Gitu Jadi kebanyakan sih Ketawa-tawa aja sih Berikutnya Nah ini Si podcast minggu Itu Sudah dari Dua tahun ya Hampir dua tahun Kalau gak salah 2019 Ya betul Sekali 2019 Pertengahan Kalau gak salah Gue juga lupa Tanggal berapa Dan Karena ini Memang gue bikin Secara seneng-seneng Memang pengen bikin aja Tidak ada harapan Tertentu Beneran pengen Seneng apa ya Seneng ada tempat curhat aja Ada tempat cerita gitu ya Ternyata tapi Sambutannya lumayan gitu Dan Sampai ada Sebuah Produk Rokok Juga yang Akhirnya Ayo dong Gue mau naruh disini Gimana bisa gak Kayak gitu-gitu Dan yaudah Akhirnya jadi kejadian Terus kita juga sempat bikin Live Waktu itu Jadi Istilahnya Kayak Jadinya bukan podcast sebenernya Kayak talk show gitu sebenernya Tapi kita bilang podcast live Karena Ini podcast Tapi yang Penontonnya langsung Beneran di depan kita gitu Karena memang Permintaannya diguat itu Banyak yang kayak Pengen dong nontonin Kalian Bikin podcast Kayak gitu-gitu Jadi Oh kayaknya seru juga ya Kalau dibikin beneran live gitu Jadi kayak talk show Dan ternyata Anehnya orang dateng gitu Dan itu Dan itu padahal berbayar Terus kita kayak bingung gitu Apa ini Fahidahnya pada dateng kesini Nah ini terus karena Karena kita nih Lama-lama kayak Bisa gak ya Kita monetize ini si podcast Seminggu ini gitu Akhirnya kita cari Cari-cara lah Dari mulai Ya kalau Kalau suka sponsor udah pasti Tapi kan itu Gak bisa sesuatu yang Tidak bisa kita langsung Apa ya Kita lakukan gitu ya Kayak Orang mesti dateng juga Mesti tertarik sama kita gitu Akhirnya kita mikir Gimana caranya Agar Kita tuh bisa Memonetize ini gitu Ya udah Kita pikir bahwa Kayaknya Yang pendengar kita Mau deh ngebantu kita Akhirnya Kita sempat bikin beberapa merchandise Ada kaos Itu juga Akhirnya dibeli sama Si pendengar-pendengar kita gitu Dan beberapa bilang kalau Mereka beli karena pengen support aja gitu Jadi ya Itulah akhirnya dimonetize seperti itu Sama waktu itu juga kita yang Podcast live ini Akhirnya kita rekam Dan kita jual digital downloadnya Jadi Itu adalah salah satu cara kita Untuk Gimana caranya Supaya kita dapat hasil dari sini gitu Tapi itu setelah Mungkin Satu setengah tahun Berjalan Apa ya Jadi bukan Sebenernya bukan tujuan Awal kami gitu Gitu sih Berikutnya Nah Kalau berisik Ini berisik adalah podcast Yang membahas tentang musik Secara tidak serius Dan isinya tidak bisa Dipertanggungjawabkan Thanks tiap rabu dan jumat Di aplikasi noise Nah saat ini berisik udah Memiliki lebih dari 200 episode Nah si berisik ini Awalnya tuh sebenernya Adalah gini Gue ngerasa Gue sebagai stand up comedian Gue pengen juga Ngeluarin sisi-sisi gue yang lain gitu Misalkan Gue suka banget musik Gue suka banget Musik Nonton konser Dengerin musik Itu gue suka banget Ngomongin musik Gue suka Nah Pengen gitu Bisa ngelakuin itu Bisa-bisa ngeluarin itu gitu Akhirnya Kan kalau nungguin Diundang di acara musik Ya mungkin Gak kesampean ya Jadi akhirnya Gue bikin Pengen bikin nih Waktu itu sama Temen gue ini Randika Jamil Yang sebenernya musiknya 11-12 sama gue Sama-sama Alirannya sama nih gitu Kita sama-sama suka Aliran yang sama Terus waktu itu sempet pengen Udah kita bikin di acara musik Yang emang ngebahasah santai-antai aja Yang mungkin Lebih ke komedi Tapi ya ngebahasah musik Waktu itu pengen bikin Youtubenya gitu Sampai Ada aplikasi yang namanya Noise ini Dia datang ke gue Dan dia menawarkan Mau gak bikin Bikin podcast disini Dan Ide yang gue kepikiran adalah Ya itu akhirnya Ide musik itu Ngomongin musik itu Jadi akhirnya Tadinya Pengennya di Youtube Akhirnya kita pindahin Ke podcast Karena Setelah dipikir-pikir Kayaknya kalau kita Pengen bikin di Youtube Kayaknya gak akan jadi Jadi itu sampai sekarang Karena dua-duanya Malas Karena dua-duanya malas Jadi akhirnya Udah kita bikin aja Di noise gitu Dan sudah berjalan Sampai sekarang Boleh next slide Nah sudah berjalan Sampai sekarang Terakhir itu Kalau gak salah Episodenya itu Dua ratus Tiga puluh Dua puluh lima Gitu Karena memang Seminggu dua kali Tayangnya Dan Akhirnya Rencana Awal bahwa Pengen bikin Apa pengen Ngomongin musik Terus Biar Apa Musisi-musisi Band Ada yang Numpang promo di kita Ada yang main ke kita Akhirnya tercapai gitu Alhamdulillah Ada Noah pernah ke kita Demasif pernah ke kita Gitu-gitu Temen-temen stand up comedian juga Ada yang dateng juga Jadi Akhirnya Seneng juga nih Gitu bisa kenal Sama musisi-musisi Yang dulu cuman Nonton aja Gak kenal gitu Sama seperti Si podcast minggu Podcast berisik juga Kita sudah bikin Live-nya Jadi Live-nya ini Agak menariknya adalah Karena Episode live-nya ini Adalah episode seratus Jadi kami mulai kan Episode satu, dua, tiga Segala macem Nah episode seratus ini Kayak Oh ini Kayaknya seru nih Kita bikin special yuk Gitu Waktu itu Idenya tuh gitu Kita bikin special yuk episode seratus Kita bikin live Apa segala macem Ada penontonnya Ya biar seru lah gitu Nanti kita ngundang band Apa segala macem Tapi Pas Mungkin episode Sembilan puluh Sekian itu Tiba-tiba pandemi datang Gitu Jadi Abis itu kita lockdown kan Yang tiga bulan kita di rumah aja Apa segala macem itu Akhirnya Episode seratus ini Gak bisa terrealisasi Akhirnya kita tuh Melongkap episode seratus itu Jadi abis sembilan-sembilan Itu seratus satu Seratus dua Seratus tiga Dan akhirnya Episode seratus live ini Baru bisa terlaksana itu Setelah kita nyampe Episode dua ratus Jadi itu Memang aneh sih Tapi akhirnya Kesampian Jadi ini baru kemarin Sempat waktu sempat Kita bioskop Udah buka Apa segala macem Kita kerjasama Masih GV Itu kita bikin di bioskop Bintang tamunya Ada Niji Ada stand up comedian juga Ada seru-seruan Disitu sih Akhirnya bisa ketemuan Walaupun memang Waktu itu juga Cuma 50% ya Kapasitasnya Jadi Tapi ketemuan Pendengar kita Gitu Dan kalau si noise ini Gue sama Randika Jamil Tidak terlalu memikirkan Kayak Monetizingnya Karena memang Di noise itu Kami digaji Jadi Kami tidak terlalu memikirkan Itu bagaimana Cerai duitnya ya Enggak Karena memang kami Digaji bulanan Karena si noise adalah Aplikasi yang memang Membayar si podcaster Podcaster ini Seperti itu Berikutnya Uh Bang Awe Idaman Nah gini dong Kalau komen Komennya begini-begini Gue jadi semangat Nah gini Temen-temen Gue Gue Sebenernya gue gak Bukan yang kayak Belajar podcast Gitu ya Ilmu podcast Di University of Manchester Apa gitu Enggak ya Jadi Gue akan sharing Tentang podcast Dari Pertanyaan yang biasanya Orang Sampaikan ke gue gitu Banyak yang memang Pengen bikin podcast Apa segala macem Dia nanya Sama gue Baik itu Via Twitter Via Instagram Gitu ya Banyak deh yang nanya Atau via kolom komen Juga Jadi Ini adalah Pertanyaan-pertanyaan Yang sering ditanyakan Ke orang-orang Ke gue tentang podcast Nah ini akan gue bahas Disini Sebagai panduan Buat kalian juga ya Berikutnya Nah pertanyaan pertama Yang paling sering gue dapat Adalah Bang bikin podcast Ngerekam pakai apa Gitu Biasanya mereka nanya Lu ngerekam pakai apa Gitu Dan Biasanya kan gue jawab dulu Apa yang gue pakai sekarang Jadi Sebenernya Alat bikin podcast tuh Banyak banget Banyak banget Dari mulai yang paling murah Dan sampai paling mahal Jadi Jangan sampai Justru Alatnya ini Bikin kalian Apa ya Bikin apa Menunda kalian Untuk membuat podcast Gitu Kalau memang kalian Pengen bikin podcast Kalau ditanya gue sekarang Pakai apa Podcast minggu itu Pakai Alat namanya Zoom H6 Itu Kalau digambar tuh Sebelah kanan Yang sebelah kanan Itu setahu gue Kayaknya sering dipakai Wartawan sih Yang kalau yang ini kayak Pak bagaimana pak Ini ini gitu ya Dulu ya sebelum handphone Kayaknya Sekarang udah handphone Handphone semua kayaknya Zoom H6 namanya Nah kalau Si podcast berisik Kita pakai yang bawah tuh Namanya Rodecaster tuh Yang gede yang kotak Nah itu Sekarang sih Dipakai banyak Podcaster-podcaster Mapan ya Podcaster-podcaster besar Itu Podcast mas gitu-gitu Sama segala macem Berata-rata pakai itu Gitu Tapi Kalau Sorry Kalau gue Podcast berisik Dan podcast seminggu Itu pakai mic-nya Adalah Audio teknika Yang BPH1 Itu Yang atas tuh Yang bentuknya seperti itu Yang kayak Buat pilot Nah itu kami pakai itu Tapi ada juga Teman-teman yang pakai mic 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 Sure Mic apa Banyak lah Banyak mereka ya Tapi Itu sekarang gue Di awal podcast seminggu Kalau si Noise Yaudah lah ya Karena memang Mereka sudah proper Jadi memang dari awal Juga sudah pakai alat yang proper Waktu itu Di awal itu Karena masih satu grup Sama Mari Waktu itu Gen FM Segala macem Jadi kita Waktu itu tag-nya disana Di studionya Gen FM Jadi memang proper aja Tapi kalau untuk podcast seminggu Pertama kali kami tag itu Kami pakai Handphone aja Beneran Beneran Cuma pakai handphone Cuma pakai handphone Kami Pakai mic Itu yang di bawah Namanya Mac Ravalier Kalau gak salah Itu keluaran Rode Cuma pakai mic itu Jadi dari handphone Ada kayak Converternya Untuk jadi dua mic Udah kita pakai mic itu Kita pegang gini Beneran Pegang kayak Apa ya Hot tip ya Hot tip sholat jumat Kan suka gitu ya Suka pegang Beneran Kalau begini Sekecil itu Dari mulai Dari alat itu dulu Karena memang Jangan sampai Si alatnya ini Jadi Jadi apa ya Jadi Jadi batasan Buat kalian Sekarang handphone Handphone kalian Sudah sangat Mumpuni Untuk membuat podcast Bahkan Kalian pun bisa pakai Headset kalian aja Cuma karena Waktu itu gue berdua Jadi akhirnya Yaudah kita beli itu deh Kita pakai itu deh Tapi kalau misalnya Apply Kalau kalian sendiri Pakai ini pun gak apa-apa Waktu itu gue pernah diundang Sama temen podcast Temen gue Dia sama lah Dia waktu itu baru mulai juga Gak baru-baru Sebenernya Mungkin 20 episode Atau segala macem Bahkan dia cuman Pakai kayak Semacam tripod gitu ya Terus dia Ditaruh sama dia Handphonenya Seperti ini Udah dinyalain aja Voice note-nya Voice recorder-nya Udah kita ngomong disini Asal mic-nya Mereka Dan itu aman banget Sebenernya Karena memang Handphone-handphone kalian Sudah sangat canggih ya Jadi aman banget Kalau misalkan Tapi kayaknya Biar proper Pakai mic-lepon itu Kali ya kak Gitu Ya boleh aja Dan itu Di online shop Apa segala-lamanya Udah banyak banget Yang murah-murah Jadi Gak ada alasan lah Menurut Menurut gue ya Kalau kalian denger Podcast minggu awal-awal juga Ya suaranya Agak Aman Cuman Karena Sebenernya karena Teknik mic-ing kami Yang salah Kami kayak Tiba-tiba Tereak-tereak aja Gitu Jadi sering Sering nge-pik gitu ya Orang suka komen gitu Ini Podcastnya oke nih Tapi suaranya sering kecap Segala macam Karena kami teriak-teriakan Di mic itu ya Itu Sebenernya kalau kalian Ngomong biasa aja sih Gak apa-apa juga Jadi sebenernya Tidak ada alasan lagi Kalau misalkan Aduh gak ada alatnya apa Jangan Jangan itu Jangan sampai jadi alasan Handphone kalian Itu sudah Sudah sangat Mampu untuk Membuat podcast Gitu Berikutnya Apakah bikin podcast Harus bisa ngedit Nah edit podcast Pake apa Jawabannya Iya dan tidak Tergantung Kebutuhan kalian apa Gitu Kalau podcast Seminggu Awal-awal Itu Gue sama sekali Tidak mengedit Jadi gue Ngobrol sama temen gue Udah Bener-bener Plek-plekan Apa yang ada disitu Yaudah dinaikin Gitu Abis itu Kalau gak salah Episode ke Mulai episode keempat Apa Ya ketiga Atau keempat Keempat kayaknya Itu pernah kita lagi Ngobrol Tiba-tiba Seinget gue itu Ada sesuatu hal Yang terjadi Kalau gak salah Ada paket datang Atau apa gitu ya Jadi yang kayak Eh bentar-bentar Paket datang gitu Terus Kita tuh lupa yang Lupa yang Nge-pause atau apa gitu Jadi Wah ini harus dihapus nih Akhirnya gue mulai nyari-nyari Di Apa namanya sih Ya di internet lah ya Nyari aplikasi apa sih Yang bisa buat Buat ngedit Si suara ini gitu Dan Akhirnya nemu Jadi Waktu itu kalau gak salah Namanya Lexis ya Lexis Audio itu Di handphone juga Jadi Semua Pertama kali yang gue lakukan Semuanya pake handphone Jadi Dan itu banyak banget Aplikasinya yang gratisan Banyak banget Apalagi kalau kalian Cuman motong-motong aja ya Kalau cuman motong-motong aja itu Sangat aman sekali gitu Cuman memang Akhirnya Karena gue ngerasa Ya udah nih Sudah mulai jadi Kebiasaan juga Dan Biasanya Tumbuh Apa ya Kepinginan kita gitu Kayak Eh pengen deh suaranya lebih bagus Eh pengen deh Ini Akhirnya gue belajar yang lain Sekarang gue pake Adobe Audition ya Jadi laptop gitu Tapi Pertama kali tuh Beneran pake handphone doang Yang begitu-begitu gitu ya Karena Sekarang kayaknya Apa-apa juga udah Bisa pake handphone Jadi Mau ngedit Video Ngedit Suara Apalagi Bikin poster Apa segala macam Jadi Sangat aman sekali sih Tergantung Inian kalian apa Di Aplikasinya sendiri Nanti aplikasinya buat kalian Nge-uploadnya itu Anchor namanya Kalian juga bisa ngedit Tapi memang Editannya Tidak bisa yang terlalu Gimana-gimana gitu Gak bisa yang motong Di tengah Apa segala macam Jadi Itu sih Balik lagi ke Podcast yang kalian mau bikin Itu seperti apa Next Next Nah Terus ada Banyak yang nanya Tag podcast dimana sih bang Gitu Podcast minggu Awalnya Itu beneran Di kamar gue Ini kamar gue Yang sekarang ini Ini yang gue pake Ini beneran disitu Beneran di kamar Beneran cuman di kamar doang Ngobrol-ngobrol Apa segala macam Udah Beneran itu Nah Balik lagi yang tadi gue bilang Lama-lama Kalau kita udah membuat sesuatu Kita jadi pengen Eh pengen deh Kualitasnya naik Ya kan Kayaknya Gimana ya Ini kadang-kadang Kalau lagi take Di belakang Suka ada suara Anak-anak kecil gitu Atau gak tiba-tiba ada Suara odong-odong gitu Ada suara tukang getuk Kayaknya Ngasih banget sih Ini ada podcast gue Ada suara tukang getuk Gitu kan Nah Akhirnya kita mikir Gimana ya Kita Biar ini Oh yaudah Kita di studio aja Sempet kepikiran Untuk membuat Kayaknya Kamar ini Dibikin kedap kali ya Gitu Karena banyak juga yang Udah Apa Orang yang emang Kamara disulap Jadi kayak studio Dipakein pengedap Apa segala macam Pengedap suaranya juga Sangat gampang ya Di online shop juga banyak Tinggal ditempel Tinggal ditempel-tempel Sendiri doang aja Tapi itu tadi Karena kebetulan Kamar gue agak di depan Dan terus rumah gue juga Di depan tuh banyak banget Anak kecil Jadi itu sangat masalah banget Kalau ada suara-suara Kayaknya percuma deh Akhirnya Akhirnya sekarang Gue Nyewa studio Tapi Studio musik Jadi beneran Studio band Jadi tuh ada alat Ada gitar Ada drum Gitu Pokoknya studio band Sewa Jadi abang-abang Pertama kali gini Mas Iya Berdua doang Iya berdua Dia bingung Terus kayak Amal dia dinyalain-nyalain tuh Gitarnya dinyalain Amplinya dinyalain Mas Mas matiin aja Terus dia bingung Gue ada apaan Disini gitu Intinya adalah Untuk Biar yaudah nih Suaranya jadi kedap Gitu Tapi itu tadi Podcast bisa dimana aja Bahkan Sempat waktu itu Gue Kita Kayak glamping Di podcast minggu ini Kita Liburan lah Kita glamping Jadi Suasanya outdoor Nah akhirnya Si suasana outdoor ini Malah kita masukin Jadi kan ada Suara apa sih Kalau di pohon tuh Suara renget Kayak suara hutan gitu loh Nah itu tuh Kita Kita biarin Untuk masuk Jadi memang kita Seakan-akan Emang bukan seakan-akan Kelihatan banget Kalau kita lagi ngomong tuh Di alam gitu Dan itu kita bilang Kita lagi glamping Apa segala macam Jadi bahkan bisa Dijinin konsep juga Kalau misalkan kalian Bahkan Oh ini agak berisik Mendingan menurut gue Diomongin aja Oh ya kita sekarang Tagnya Di ini nih Di Sebuah cafe nih Jadi gitu Jadi mungkin ada suara-suara apa Dan orang menurut gue Tidak terlalu masalah Dengan itu Selama Suara kita tetap jelas Itu tadi ya Kalau pakai mic Atau pakai microphone ini kan Udah pasti suara kita Di depan banget ya Jadi Sangat aman sih Gue juga bahkan Pernah waktu itu Di Senayan City Gue pernah di mall Tapi gue bilang bahwa Kita legitek di Senayan City nih Dan So far sih aman-aman aja Next Nah bagaimana cara Mengupload sebuah podcast Jadi Ada Aplikasi namanya Anchor ya Kalian bisa Unduh aja itu Di handphone kalian Atau di laptop kalian ya Semuanya Rata-rata Semua sih Uploadnya kesitu Jadi kalau kalian Bikin akun disitu Terus kalian mengupload Di Anchor Secara otomatis Podcast kalian Akan Disebarkan ke Aplikasi yang lain Spotify Terus Apple Podcast Apa lagi ya Banyak deh Itu banyak banget Jadi si Anchor ini Menyebarkan itu gitu Jadi misalnya Kalian upload Biasanya Kalau kalian pertama kali Upload itu Kalian upload Sekarang Sekitar Butuh waktu mungkin Sekitar 3 jam 3-4 jam Sampai Podcast kalian Akhirnya ada di Spotify Ada di aplikasi yang lain Tapi kalau Misalkan Udah Episode kedua Dan ketiga Paling cuma Setengah jam Jadi kalian upload Di Anchor Setengah jam kemudian Sudah ada di Spotify Jadi itu Pakai aplikasi Namanya Anchor Setau gue sih Yang di Indonesia Paling banyak itu sih Karena memang Yang paling gampang Rata-rata Emang uploadnya Akhirnya kesana Begitu Selanjutnya Nah Ada juga Menanya gini Enaknya Bang enaknya Bikin podcast Seperti apa ya Nah Kalau ditanya Seperti ini Biasanya akan gue Balikin ke Orangnya dulu Iya lu Tujuan bikin Podcastnya apa Gitu Ini Biasanya ada beberapa Contoh tujuan Membuat podcast ya Yang pertama Biasanya curhat Atau nyeritain Isi pikiran Yang mana itu Seperti gue Di podcast minggu Terus ada juga Sharing pengetahuan Yang dimiliki Nah ini Misalkan Kalian tuh Cukup ahli Di suatu bidang Gitu Dan Pengen bikin podcast Soal itu Gitu Jadi kayak memang Apa ya Ya beneran Beneran Ngasih Sharing ilmu aja Gitu Misalkan Kalian Ahli Cryptocurrency Gitu ya Nah terus kalian bikin podcast Soal itu Gitu Ntar Minggu ini Ngebahas soal ininya Minggu depan Jadi emang kalian sharing Soal itu Dan itu biasanya dilakukan Juga sebenarnya Sebagai Penopang Apa yang kalian punya Gitu Jadi bahwa Kalian punya Gak kalian kayak simen sendiri Orang jadi tau Oh dia nih Dia Dia jago nih Soal ginian Gitu Dia Dia suka ngomongin Kayak gini nih Gitu Akhirnya Memperkuat Brand kalian juga Misalkan Gue suka sama satu hal Dan ngomongin itu terus Lama-lama Kalian akan kesana Gitu Bahkan ke hal-hal yang Menurut kalian mungkin Kayak Contohnya Ada temen gue Arya Nofrianus Stand-up comedian juga Dia punya podcast Ngomongin One Piece Kalian mungkin Sini ada yang baca One Piece ya Dia ngomongin One Piece doang Gitu Tiap Minggunya Ngebahas itu Ada yang ngebahas Episode terbarunya Gitu Cuma 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 Akhirnya Brand dia Tentang si One Piece ini Jadi kuat Jadi akhirnya Dia banyak tuh Dapet acara-acara Yang memang Berhubungan dengan itu Kalau ngomongin Apa-apa Segala macem Akhirnya Akhirnya Arahnya Kesana Dan itu juga Yang sebenarnya Gue cari dari Berizik Walaupun mungkin Gue bukan sharing Pengetahuan ya Tapi maksudnya Karena gue pengen Gue pengen ini Ke dunia musik Pengen deket Dengan musik Jadi akhirnya Gue ngomongin musik Disitu Sarana menambah ilmu Juga bisa Misalkan Kayak Kalian Podcastnya Ngundang orang Jadi ini kebalikannya Misalkan Lu ngundang Pelari Misalkan gitu Terus ngomongin soal Gimana sih jadi pelari Atau telari itu gimana Akhirnya kan Nambah pengetahuan Seperti itu kan Itu juga bisa Kemudian Yang terakhir ada Eksistensi dan uang Nah ini Pengen tenar Atau pengen kaya Ya Siapa sih yang gak pengen ya Tapi saran gue Untuk yang ini Kalian agak Jauhin dulu Kalau tujuan kalian Pertama ini Menurut gue Akan susah Takutnya Kalian akan capek sendiri Gitu Akan capek sendiri Karena Belum tentu itu bisa datang Dengan cepat Gitu Banyak hal yang bisa didapat Dari si podcast ini Sebelum menuju Kesana gitu ya Mungkin arah-aranya Ntar akan kesana Tapi Jadi Mending kalian seneng dulu Kalian happy dulu Sama Hama yang kalian bikin ini Gue seneng deh dengerinnya Itu dulu Apa gue seneng ini Hasilnya seperti ini Udah itu dulu aja Kalau itu udah happy Kalian ngelakuinnya Akan seneng Bahkan tanpa ada Uang masuk pun Sudah happy Sudah rutin Nanti ke depannya Akan gampang gitu Dan biasanya Konsistensi akan Akan mendatangkan itu Next Ini waktunya udah habis ya Bentar ya Nah ini persiapan Yang diperlukan sebelum Take podcast Bang kalau mau take podcast Mau take podcast Nyapin apa aja Nah yang pasti tadi ya Alat Tadi udah gue jabarin juga Ya bisa Paling gampang Pake handphone aja lah Tempat juga tadi udah gue jabarin Dan yang ketiga adalah materi Nah ini Materi ini Misalkan Kalian Ada podcast-podcast yang Memang kayak gue Tadi podcast minggu Yang gue bisa ngomongin apa aja Ada juga yang misalkan Dia Per Apa ya Per Episode tuh Ada judulnya Nah Misalkan judulnya adalah Apa Yang dilakukan pas PPKM gitu ya Di rumah Nah Itu temanya Temanya Nah kalian Siapin aja yang kira-kira Kalian mau ngomongin apa Dicatat dulu Misalkan Kalian ada podcastnya Isinya tiga orang Eh gue mau cerita soal ini Gue Kalau pas PPKM itu Gue banyakan masak Temennya mau cerita apa Udah tertinggal Tinggal gantian Seperti itu Gue pun yang Memang tidak ada judul spesifik Itu biasanya menyiapkan Kayak Oh iya gue Hari ini Tech Podcast Mau ngomongin soal A, B, C Gitu Itu biasanya Pas seminggu yang gue jalanin itu Jadi pas Hari-hari seminggu itu Gue jalan Terus kayak Wah ini ada berita seru nih Kayaknya ntar gue omongin Nah gue catat Jadi memang dicatat dulu Supaya gak lupa Sebenernya Intinya sih gitu Supaya kita gak lupa Untuk Ngomongin materinya Nah kalau berisik Beda lagi Berisik itu Materinya disiapkan oleh produser Misalnya kita ngebahas nih Artis-artis yang Punya alergi Gitu Apa Musisi yang punya alergi Misalnya gitu judulnya ya Nah kita udah siapin Sama produser kita Nah yang gue siapin Adalah jokes-jokesnya Biasanya Jadi gue baca dulu Oh ini kayaknya jokesnya Begini ini Jokesnya begini Gitu Jadi memang Kita Kita siapin dulu Supaya nanti Ngomongnya lebih enak Jadi gak Yang kayak beneran Ngalor dulu gitu Berikutnya Nah Bagaimana cara Mengembangin podcast Ini juga banyak yang nanya Bang ini gimana ya Cara Ngembangin podcast Yang paling pertama itu memang harus konsisten Yang tadi Konsisten nih Ya Bikin terus Jangan berhenti Kalau bisa Beneran yang memang Sesuai Kayak Tiap punya Jam tayang yang Konsisten juga Tiap hari Jumat Jam 1 siang Misalnya kayak gitu Konsisten Yang tadi Gue bilang tadi Supaya kalian konsisten tuh Kalian Harus happy Kalau enggak Capek pasti Tapi kalau kalian happy Jadi akhirnya kalian Pengen lagi Pengen lagi Pengen lagi gitu Terus yang kedua adalah Kolaborasi Nah kolaborasi ini Memang Gampang-gampang susah ya Karena kan gini Tapi kalau misalkan Saya mau ngajak yang siapa gitu Yang podcast yang udah terkenal Mana-mana Nah Kalian harus tahu Cara kolaborasi Yang Yang enak gitu Jadi jangan juga kayak Tiba-tiba langsung Wah kolaborasi sama Rafi Ahmad Mungkin kalau Rafi Ahmad juga kayak Maaf nih kita Enggak kenal nih Gue juga enggak berani Cuman Kalian cari aja nih Kan podcast Misalnya podcast banyak Kalian cari nih yang memang Kayaknya Ini kayaknya Se ini deh sama gue Masih se level sama gue Yuk kolaborasi Kolaborasi Sambil Nanti lama-lama Tumbuh bersama gitu Jadi jangan langsung Yang ke tinggi juga Pelan-pelan 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 gitu Yang ketiga adalah Have fun Udah bener itu kuncinya Kalau kalian udah have fun Seneng Dan konsisten Jadinya gampang Akhirnya Bisa kejadian sih Semua yang gue lakukan sih Karena gue seneng ya Dari mulai stand up Bikin script Terus juga podcast Itu gue seneng Ngelakuinnya Jadi ya Alhamdulillah sekarang Jadi sesuatu lah gitu Next Ya itu Berarti Terima kasih Atas Waktunya ya Terima kasih Maafin kalau kepanjangan tadi Gue gak ngeliat waktu ya Semoga sharing-sharing gue berguna ya Temen-temen ya Nanti mungkin kita abis ini Masuk ke tanya jawab Thank you Thank you KW Ih mood booster banget deh Karah Keren banget Mood booster banget Yang kedua kali ini Bener-bener Aku ngeliat sih Tadi banyak banget Partisipan yang dateng Pada ketawa Pada ngakak Terus komen-komennya juga Emang sih seru banget ya Del ya Bener-bener Betul emang keren banget KW ini Tadi stand up comedian Terus dia fokus Akhirnya bisa Ngembangin sampai ke podcast ini Tadi KW juga udah cerita-cerita Tentang hardware apa aja yang mesti digunain Terus software sedikit-sedikit Sampai ke cara upload podcastnya Ternyata bikin podcast itu kayak gitu ya Sofya Iya bener Dan ternyata bikin podcast itu segampang itu Dan bisa jadi ladang kerjaan juga nih Buat kamu yang emang lagi cari cuan Tapi itu lagi Balik lagi ke TKW tadi Lebih baik Jangan itu ya Jadi tujuan utamanya Yang penting kamu happy dulu nih Sama bikin podcast Bener banget Oke selanjutnya nih Kita bakalan masuk ke sesi tanya jawab Dan buat temen-temen yang mau berkanya Itu bisa langsung tulis pertanyaannya di kolom chat Dengan format nama Strip jurusan Strip universitas Dan juga pertanyaannya Dan setelah ini Kita bakal langsung masuk ke sesi tanya jawab Tanya jawab Oke, jadi sekarang kita udah masuk ke sesi tanya jawab Dan dari tadi teman-teman udah nulis pertanyaannya di kolom chat Dan dari kita, dari tim Kompas udah milih beberapa pertanyaan yang akan dibacain Mungkin dari pertanyaan pertama nih, dari tim Kompas Ada Salma Amada dari Universitas 11 Maret Mungkin buat Salma bisa langsung on cam dan on mic kalau mau minginkan Oke, boleh Salma on cam dulu Oke, terima kasih atas waktunya Kak Sofis sama Kak Delva Saya Salma Amada dari Ilmu Komunikasi Universitas 11 Maret Izinkan bertanya ke Kak Friska Dalam proses peliputan berita di lapangan Itu bagaimana proses persiapannya Sedangkan kita ini kan dalam kalau siaran langsung Itu harus mengumpulkan informasi yang sebanyak-banyaknya Tapi waktunya singkat itu caranya bagaimana Terima kasih Siap, terima kasih Salma Aku boleh langsung jawab, Sofis Delva Silahkan Kak Boleh Kak Sim Jadi gini, thank you banget ini pertanyaannya bagus Jadi biar bisa kebayang ya prosesnya kayak gimana Yang pertama, tipsnya karena waktunya juga singkat kan Apalagi seringkali misalnya harus liputan ke titik A Tapi harus live juga beberapa menit kemudian Yang pertama harus tahu dulu goal liputannya mau apa Artinya kita harus Oke Ini kayaknya dari Kak Friska lagi ini ya Mau tahu dulu angle liputan yang mau kita ambil itu apa Misalnya soal kerjasama sama kameramen Sama kameramen untuk apa Kita janjian nih mau ngambil Oke Halo Kak Friska Apa Gambar yang mana Mau ngambil gambarnya apa Oke Oke Halo Kayaknya Oke Halo Ini punya aku atau Oh kayaknya Kak Friska lagi agak Friska ya Del ya Iya Kayaknya lagi agak nge-frisk deh Aduh saya gak bisa bantu jawab lagi Gimana 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 Aman gak Aman gak Oke sekarang udah aman Aman Aduh maaf Jangan sampai ada semutas Apa cuman lemah Jadi Yang pertama Yang pertama Ya tadi ya aku bilang Harus tahu dulu angle beritanya yang mau diliput itu apa Misalnya soal kameramen rapat terbatas PPKM Aku tuh harus tahu dulu Oh Mau laporin soal nanti kebijakan PPKM ini berpanjang atau enggak Nah terus Kok udah tahu nih angle beritanya apa Kita Yang kedua Narasumbernya siapa Yang mau kita cari Pernyataan Yang bisa kita kutip itu dari siapa Karena kan harus dari sumber Narasumber yang A1 Atau narasumber utama Yang berikutnya apa Janjian sama kameramen Janjian sama kameramen Soal apa Kira-kira mau ambil gambar apa Karena nanti antara gambar sama naskahnya itu harus sinkron Gitu Nanti barulah kita susun materi saat live reportnya Biar dalam waktu singkat Tapi bisa tetap Dapet poin-poinnya Gitu kira-kira Sofi Oke Wah Salma Gimana nih Udah Tangkep belum nih jawaban kamu Udah terpenuhi belum Wah udah banget Kak Makasih banyak Kak Friska Salma-salma Oke Semoga abis ini Salma bisa jadi anchor juga ya Kayak Kak Friska ya Amin 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 Keren banget emang Salma Oke Terima kasih buat Salma Atas pertanyaannya dan juga terima kasih banget buat Kak Friska Udah mau jawab pertanyaan dari Salma Dan abis ini bakalan ada Siapa yang nanya nih Soh Nih Yang kedua nih Ada yang nanya dari Anak UI Namanya Vau Vau ya disini namanya Vauzia Dan ilmu komunikasi UI Katanya nanya nih buat Kak Awe Kak Kak Awe kan komedia nih Gimana sih cara nentuin topik podcast Setiap minggunya Atau yang disebut perencanaan konten Oke disini Vau udah On chemist Halo Sudah KW mau Tadi pertanyaan sudah dibacakan ya Iya Maratoni mau nanya lagi gak apa-apa Biar Abdul diulang Bener KW saya sebagai komedian Biasanya kan buat cari ide Kan mungkin Rada susah nih Biasanya gimana sih Buat nentuin ide-ide Perninggunya dan Gimana cara Kak Awe ini Bisa Ngomong Dikasih durasi Waktu Beberapa menit aja Cara triknya Apalagi kadang kalau komedian Kalau gak lucu kan juga Gimana gitu ya Kak Merasa gagal atau gimana Kak Thank you Oke thank you Gimana gak pernah ngerasa dadal gak Kak Pernah Pasti pernah Tapi Ini kalau konteks sebagai stand up comedian ya Stand up comedian itu Sering gagal Sering banget gagal Tapi kami Punya tempat untuk gagal Itu namanya open mic Dimana tempat kami latihan Jadi Kalau kalian ngeliat Misalkan seorang stand up comedian itu show Biasanya yang ditampilkan itu Sudah dilatih berulang-ulang kali Gitu Di open mic itu Jadi Kita udah tau nih Saat kita ngomong begini Reaksi penonton akan seperti apa Disini nih lucu nih Penonton pasti ketawa Begitu Itu kita sudah tahu Jadi Kita memilih untuk gagal Di tempat latihan Dan itu memang tempat kami gagal Sering saya bikin materi Kayak Aduh gak kena nih Yaudah itu nanti kita 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 benerin Entah kita buang Atau emang kita Cuma coret-coret kita benerin lagi Gitu-gitu Jadi sampai nanti Saat kita ngomong Itu sudah yang Bener-bener Bekerja Bener-bener works gitu Jadi Itu sih kami punya tempat Untuk gagal Namanya si open mic itu Tempat kami latihan Gitu sih Oke Wah berarti emang ada tempat Sendiri-sendiri ya Iya Oke Gimana Vau Udah ketangkep belum nih Jawabannya K.A.W. Kalau buat Cari idenya Biasanya dari mana saja Ide stand up Iya Kalau ide stand up Sebenernya beneran dari Dari Apa ya Beneran dari lingkungannya ya Dari semuanya Dari berita Dari apa yang Kita lihat Apa yang kita baca Jadi mungkin Bedanya nih Kalau sama Mbak Friska ya Kalau Mbak Friska Ngeliat berita Oke dia akan Membuat itu Menjadi Sebuah berita Yang untuk disampaikan ke orang Kalau kita Dijadikan Komedi gitu Biasanya gitu Makanya biasanya Pasti beritanya Kalau yang Rata-rata stand up Komedian angkat Pasti beritanya Agak nyeleneh-nyeleneh gitu Yang Yang kayak Misalkan Nenek-nenek Marah-marah Sama Mas-mas COD Itu kan Secara berita Memang Aneh gitu Nah biasanya Beda yang kami angkat Pasti beda gitu Atau mungkin Kalau yang sekarang Kayak Judul-judul PPKM PPKM level 4 Nah itu kan Sesuatu yang Sedikit menggelitik Nah itu biasanya Yang kami incer gitu sih Kebanyakan Tapi Pokoknya Intinya dari luar aja Apa yang kami baca Apa yang kami lihat Kami lagi di jalan Terus tiba-tiba Ada orang Naik motor Jaketnya terbalik Kok ada orang Pake jaketnya Itu bisa Atau pake helm Terbalik gitu Nah itu Itu juga udah bisa Jadi bahan Kok ada orang Kayak begitu Nah Jadi beneran Dari mana aja Beneran dari mana aja Oke Berarti emang Inspirasi itu Dari mana aja gitu ya Kak Nggak Nggak harus Dari satu tempat doang Betul-betul Makanya kalau kalian lihat Pasti komedian Stand-up komedian Yang rajin baca Rajin nonton ya Nama-nama Kayak Panji Kayak Calontong Kayak Ernest Prakasa Biasanya mereka Materinya lebih Lebih banyak Lebih spread gitu kan Karena memang mereka rajin Untuk Apa ya Ngasih-ngasih masukan Untuk Pikiran mereka gitu Oke Wah keren banget nih Gimana Faw Masih Belum puaskah Sama jawaban dari KW Atau Kau masih Ada pertanyaan lagi gitu Cukup Thank you Oke Thank you KW dan Kau Fisca Oke Thank you banget nih Buat Faw Atas pertanyaannya Dan juga thank you banget Jawaban dari KW itu Insightful banget ya Oke Dan Abis itu nih Sof Kayaknya waktu juga Udah mau jam setengah Dua belas nih Sof Yes Udah mau makan siang Kayaknya kita semua juga butuh Asupan makan siang Yes Mungkin KW sama Sama Kau Fisca Boleh nih minum dulu kan Nggak capek-capek ngomong tadi Ya Ntar terbarkannya kering ya kan Oke Dari Pertanyaan kedua tersebut Jadi Pertanyaan Terakhir ya Del ya Untuk Sesi Kelas Online Santai Alias Kelasan Betul banget Dan sebelum kita mengakhiri Rangkaian kelas Kampus Kompas TV Kita ada beberapa impunnya Yang mau disampaikan Pertama itu Setelah ini banget Sampai jam 1 siang Itu ada kelas Behind the scene Aiman Jam 1 sampai jam Setengah 3 sore Dan kita disitu Bakal bareng-bareng nih Ngintip proses produksi Program Aiman Di Kompas TV Langsung bersama Mas Aiman Dan juga tim program Aiman Jadi buat temen-temen nih Yang udah registrasi Di kampus Kompas.TV Dan mendapatkan link akses Bisa langsung join Pia Zoom Nanti jam 1 siang Oke Dan informasi selanjutnya nih Buat pendaftaran Dan submission kompetisi Anchor Han Fotografi dan desain Iklan kreatif Masih ditungguin Sampai tanggal 31 Juli nanti Jadi buat kamu Yang belum daftar Cepetan daftar sekarang juga Karena kalau ketinggalan Sayang banget sih Ya gak sih Del Betul banget Oke Dan di kolom chat Juga ini ada link evaluasi Yang bisa diisi Sama temen-temen sekalian Ini kedepannya Buat Kampus Kompas.TV lagi Siapa tau jadi lebih baik Dan nanti Kalau misalnya Ngedatang ke kampus kamu Ini konsepnya udah beda lagi ya Del Kampus Kompas.TV ya Betul banget Bener banget Dan juga buat info Lebih lanjut Soal kegiatan-kegiatan Di Kampus Kompas.TV Dan Universitas Manaja sih Yang bakal bekerja sama Dengan Kampus Kompas.TV Itu bisa kalau mucek Di Kampus.Kompas.TV Dan juga di sosial media Kompas.TV Dan jangan khawatir nih Walaupun kampus kamu tuh Belum bisa bergerja sama Dengan Kampus Kompas.TV Di bulan tersebut Kamu tuh tetap bisa ikutan Kelas-kelas Dan juga kompetisi Yang ada di Kampus Kompas.TV Oke Dan dengan info-info tadi Itu jadi Sesi akhir Dari kelas online Sampai kali ini So thank you banget Pastinya buat KAW Selamat tinggalkan Fisca Udah seru-seruan hari ini Thank you banget Kak Thank you banget nih KAW Kafisca Ilmunya bener-bener Bermanfaat banget nih Buat kita Terus lama Amin Krecious identitas Bener Apalagi Buat temen-temen yang mungkin Pengen bikin podcast Atau pengen jadi news anchor Ini pasti berguna banget Dan thank you juga Pastinya buat temen-temen Yang udah berpartisipasi Disini Semoga ilmu-ilmu-nyanya Kepake Dan Jangan lupa bikin story Buat hari ini ya Lumayan loh jadi bahan konten Oke So Aku Sofiner Lulafa Pamit dari Kelasan kali ini Dan aku juga Delvandu pamit Sampai ketemu di Kampus Kompas TV Bulan depan Terima kasih